Hilal amunisi tambahan Persisolo untuk gelaran Liga 1 2023-2024 nampaknya sudah mulai terlihat. Seperti diketahui, Persisolo saat ini memang santer dikabarkan tengah membidik beberapa pemain untuk memperkuat Laskar Sambernyawa pada musim mendatang. Meski gelaran Liga 1 belum usai, Persisolo tak mau kalah start dengan para klub-klub lainnya pesaing di Liga 1 2023 mendatang, mengingat para klub-klub pesaingnya sudah mulai melakoni beberapa manuver transfer yang bisa saja membuat bidikan Persisolo tak bisa merapat ke Laskar Sambernyawa. Setidaknya sudah tiga nama yang saat ini santer dikabarkan menjadi bidikan dari Persisolo untuk memperkuat tim pada musim mendatang. Tiga pemain bidikan tersebut saat ini merupakan pemain-pemain yang diperuntukkan untuk dua sektor yang berbeda. Dua diantaranya untuk memperkuat lini belakang tepatnya sebagai posisi back tengah, dan satu diantaranya merupakan striker atau penyerang tengah untuk menambah agresifitas gold Paskar Sambernyawa pada musim mendatang. Lantas siapa saja pemain-pemain yang sudah dikabarkan menjadi bidikan Persisolo untuk musim mendatang? Untuk dua nama di posisi back tengah ada Faru Di Nariyato dan juga Junior Elstal. Faru Di Nariyato saat ini kontraknya akan usai bersama Madura United per 31 Maret 2023. Pemain asli kelahiran Solo Raya tepatnya di Klaten tersebut menjadi bidikan utama Persisolo dan santer dikabarkan telah menemui kata sepakat untuk bergabung ke Laskar Sambernyawa mengaruhi gelaran Liga 1 2023 mendatang. Selain Faru Di Nariyato, nama Junior Elstal yang notabene merupakan mantan anak asuh dari Leonardo Medina saat melatih Johor Darul Ta'ajim saat ini juga masuk ke radar bidikan dari Laskar Sambernyawa. Berbeda halnya dengan Faru Di Nariyato, saat ini Junior Elstal masih tahap negosiasi dengan Persisolo. Mengingat pemain berpaspor Malaysia berdaerah Swedia tersebut saat ini masih terikat kontrak peminjaman dengan Klub Liga 2 Thailand yaitu PT Prajuap. Junior Elstal masih memiliki masa kontrak peminjaman dengan PT Prajuap hingga 31 Desember 2023. Sedangkan untuk kontraknya bersama Johor Darul Ta'ajim sudah akan usai per 31 Mei 2023. Selain 2 peg tengah yang menjadi bidikan Persisolo, ada juga striker lokal yang tengah naik down dan berabel tim Indonesia yakni Ramadan Sananta. Ramadan Sananta juga santap dikabarkan masuk ke dalam bidikan Leonardo Medina untuk memperkuat Persisolo musim mendatang. Catatan 10 gol menjadi garansi bagi Persisolo untuk bisa segera mengamankan tanda tangan dari seorang Ramadan Sananta. Mengingat Perinjaan Jakarta juga dikabarkan membidik Ramadan Sananta untuk memperkuat tim macan kemayan pada musim mendatang. Menarik dinantikan dari 3 pemain tersebut siapa nantinya yang akan pertama kali diumumkan oleh Persisolo? Akankah ada satu di antara 3 pemain tersebut atau justru bakal ada nama kejutan lainnya? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!